Angka indeks perilaku anti-korupsi Indonesia pada tahun 2015 menurun dari tahun sebelumnya. Jika pada 2014 sebesar 3,61, pada 2015 menjadi 3,59. Nilai indeks yang semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa perilaku masyarakat semakin anti-korupsi. Untuk jelasnya kita langsung bergabung dengan rekan Ani Rahmi di Grand Studio. Ani silahkan dengan informasi Anda. Ya pemirsa Badan Pusat Statistik melakukan survei terhadap 10.000 rumah tangga di 170 kabupaten dan juga kota di 33 provinsi di Indonesia pada bulan November lalu. Data yang dikumpulkan mencakup dua dimensi yaitu pendapat terhadap kebiasaan masyarakat di Indonesia dan juga pengalaman. Yang berhubungan dengan layanan publik dalam perilaku penyuapan, pemerasan dan juga nepotisme. Jadi ada dua dimensi yaitu pendapat atau persepsi dan juga pengalaman. Nah ini semua menyusun indeks perilaku anti-korupsi di Indonesia. Survei perilaku anti-korupsi ini sebetulnya sudah dilakukan BPS sejak tahun 2012 lalu. Hal ini sesuai dengan perpres nomor 55 tahun 2012 tentang strategi nasional, pencegahan dan juga pemberantasan korupsi. Bagaimana indeks perilaku anti-korupsi di Indonesia pada tahun 2015? Kita lihat angkanya. Yang pertama tadi seperti sudah disebutkan bahwa pada tahun 2014 indeks perilaku anti-korupsi Indonesia ada di angka 3,61. Lalu di 2015 mengalami penurunan menjadi 3,59. Skala 0 sampai 5 di mana 5 mendekati menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti-korupsi. Dan sebaliknya jika nilai IPAK atau indeks perilaku anti-korupsi semakin mendekati 0, menunjukkan masyarakat semakin permisif terhadap korupsi. Nah sayangnya IPAK ini mengalami penurunan sejak tahun 2013. Di mana pada tahun 2013 indeks perilaku anti-korupsi ada di kisaran 3,63. Dari tahun 2014 ke tahun 2015 sendiri ada penurunan sekitar 0,55%. Dan kita elaborasi lagi berdasarkan dua dimensi yaitu persepsi dan juga pengalaman. Kita lihat dari indeks persepsi korupsi di Indonesia. Pada tahun 2012 ada di kisaran 3,54. Lalu di tahun 2013 naik menjadi 3,66. 2014 terus mengalami peningkatan menjadi 3,71. Lalu tahun 2015 naik lagi menjadi 3,73. Ada peningkatan indeks persepsi korupsi dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Artinya masyarakat memiliki pemahaman yang semakin baik tentang korupsi, lalu juga semakin idealis dan semakin membenci perilaku anti-korupsi. Tapi bagaimana dengan perilakunya? Kita lihat indeks pengalaman korupsi. Ini adalah dimensi yang kedua yaitu dimensi pengalaman. Di tahun 2012 indeksnya adalah 3,58. Lalu tetap di tahun 2013 juga 3,58. Di tahun 2014 mengalami penurunan 3,49. Di tahun 2015 kembali mengalami penurunan menjadi 3,39. Nah berbanding terbalik dengan indeks persepsi korupsi, indeks pengalaman korupsi justru semakin memburuk sejak tahun 2013 kita lihat di sini. Dan jika kita gabungkan dengan indeks persepsi korupsi seperti yang tadi sudah dijelaskan, maka bisa dikatakan bahwa masyarakat sebetulnya semakin idealis dan semakin membenci perilaku korupsi. Namun sayangnya ini tidak sejalan dengan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dalam tataran praktek ketika berhadapan dengan pelayanan publik, masyarakat masih mendukung atau bahkan melakukan sendiri perilaku korupsi. Kita lihat beberapa perilaku yang dianggap perilaku korupsi dan dianggap tidak wajar di masyarakat. Ada beberapa perilaku yang pertama kita lihat di sini, seperti misalnya memakai kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Pada tahun 2014 sebanyak 78,11 persen responden melihat ini adalah sebuah perilaku yang tidak wajar. Jumlahnya meningkat di tahun 2015 menjadi 79,05 persen responden. Lalu pemberian uang lebih kepada polisi untuk mengurus STNK dan juga SIM pada tahun 2015 dianggap sebagai perilaku yang tidak wajar oleh 69,44 persen responden. Lalu pemberian uang pada tokoh adat atau tokoh agama menjelang hari raya, angkanya juga meningkat dari tahun 2014 sebesar 45,17 persen. Di tahun 2015 menjadi 46,42 persen. Dan ada sejumlah alasan yang dikemukakan oleh masyarakat mengapa masih mendukung atau melakukan sendiri perilaku korupsi ini. Di antaranya adalah untuk mempercepat proses pengurusan, lalu juga dianggap sebagai sebuah praktek yang lazim dan sebagai ucapan terima kasih di lapangan. Dan juga untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Kita gali lebih dalam lagi bagaimana indeks perilaku anti korupsi di Indonesia berdasarkan pendidikan. Kita lihat mereka yang berpendidikan SLTP ke bawah memiliki indeks perilaku anti korupsi 3,49. Lalu mereka yang berpendidikan SLTA 3,8. Di atas SLTA pendidikannya memiliki indeks 4. Secara konsisten, tampak bahwa semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka cenderung semakin anti korupsi sikapnya. Dan pemirsa bagaimana dengan Anda? Apakah gambaran dari survei perilaku anti korupsi di Indonesia ini mewakili persepsi dan juga pengalaman Anda? Kita kembali ke studia 1. Baik, terima kasih Anirahmi atas informasi yang Anda sampai terkait indeks perilaku anti korupsi di Indonesia. Kami akan kembali saja berikut pemirsa.